Shin Taeyong temukan dua penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Taeyong sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun beradar kabar pria yang akrab di Sapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Program naturalisasi masih menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Ferdon. Keputusan menaturalisasi full batch milik NAC di jemegan itu pun dinilai berhasil. Sebab Ferdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan yakni oleh Romanyi dan Mauro Zijelstra. Romanyi dan Zijelstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romanyi maupun Zijelstra. PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romanyi berbicara kepada supporter timnas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romanyi itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijelstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijelstra untuk membahas program naturalisasi. Shin Taeyong full senyum timnas Indonesia bisa kian tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026 Usaibek Kasta teratas Jepang bersedia bela Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong bakal punya opsi tambahan di lini pertahanan setelah salah satu bintang kasta teratas Liga Jepang, Riku Matsuda menyatakan minatnya untuk bela skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal jalani partai sengit di kualifikasi Piala Dunia setelah lolos keputaran ketiga. Tergabung di grup C anak asu, Shin Taeyong tersebut bakal berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Kenam tim tersebut akan bersaing memperbutkan dua tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026, serta dua tiket lolos keputaran keempat kualifikasi. Bakal hadapi lawan-lawan tangguh, pelatih Shin Taeyong pun harus mempersiapkan skuad dengan matang. Salah satunya dengan mencari para pemain diaspora tambahan dari kompetisi Eropa untuk menambah kualitas timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, ada dua nama pemain keturunan Eropa yang dikabarkan masuk sebagai kandidat naturalisasi baru timnas. Mereka adalah Kevin Dick serta oleh Romanyi dua bintang tersebut saat ini tengah tampil di kastat ratas Eropa. Selain dua nama di atas, sejatinya masih ada beberapa pemain keturunan lain yang bisa menjadi opsi buat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Riku Matsuda, back berpengalaman di kastat ratas Liga Jepang ini layak dipertimbangkan Shin Taeyong untuk memperkuat barisan pertahanan. Dalam salah satu wawancaranya saat mengunjungi Jakarta lalu, pemain dari gambar Osaka ini mengaku sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Jika melihat dari rekam jejak kariernya, Riku Matsuda memang cukup layak mendapat kesempatan tampil membela timnas Indonesia. Melansir dari laman transfer mak, tercatat Riku Matsuda sudah sembilan musim bermain di ajang J-League atau kastat ratas Liga Jepang. Secara keseluruhan pemain, 33 tahun ini sudah bermain dalam 216 pertandingan J-League dengan torehan 6 gol serta 15 asist. Sedangkan di musim ini, dirinya yang baru pulih dari cedera mampu tampil dalam 10 pertandingan buat gambar Osaka dan membawa tim bertengger di urutan ketiga kelas main J-League. Saat masih memperkuat cerusso Osaka dirinya bahkan sukses menjuarai masing-masing satu trofi J, League Cup, The Emperor Cup serta Japanese Super Cup. Berbekal pengalaman tampil di kastat ratas Liga Jepang hingga raih gelar juara, kehadiran Riku Matsuda mungkin bisa jadi tambahan tenaga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagot kembali bela timnas. Erik Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Back andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Sintayong. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot membuka peluang siap membela timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ketua PSSI Erik Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. STI harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kalau dihubungi oleh timnas Indonesia jelang laga playoff Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad merah putih. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich tahun tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani dua laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya dua alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama timnas Garuda saat ini. Jordi amat tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan timnas Indonesia tersebut, Jordi amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini. Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erik Thohir, pelatih timnas Indonesia dipimpin Sintai Yang. Timnas Indonesia mengalami kemajuan. DI bawah asuhan Sintai Yang, timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erik Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erik Thohir dengan tegas kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur. Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor satu di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erik Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Presiden Viva Gianni Infantino puji Indonesia, Erik Thohir hebat. Tangan dinding ketua PSSI Erik Thohir berhasil membawa prestasi timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden Viva Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erik Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erik Thohir berhasil menyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erik Thohir hebat. Ronde 3 kualifikasi piala dunia zona Asia. Hadapi ronde 3 ungkapan Erik Thohir lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erik Thohir puas hasil pertandingan timnas Indonesia. Hadapi ronde 3, Erik Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erik Thohir mengatakan lawan timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan timnas Indonesia seperti Jepang. Ronde 3 piala dunia timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 piala dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru piala dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos piala dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up piala dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi piala dunia zona Asia. Erik Thohir berharap pemain timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. Daftar Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia akan memperkuat sekuatnya dengan menghadirkan pemain naturalisasi untuk ronde 3 kualifikasi piala dunia. Sebelumnya pada pertandingan terakhir di grup F kualifikasi piala dunia skuat Garuda diperkuat dengan 11 pemain naturalisasi. Kemungkinan jumlah pemain naturalisasi akan bertambah di putaran ketiga atau ronde 3 kualifikasi pada September mendatang. Pemain naturalisasi sendiri terbukti berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi piala dunia 2026. Pengamat sepak bola Justinus laksana sedikit membocorkan rencana PSSI untuk menambah pemain naturalisasi. Skuat Garuda di grup C dikabarkan akan menambah 2 hingga 3 pemain keturuanan untuk putaran ketiga piala dunia mendatang. Adapun nama pemain yang disebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Mas Hilgers dan Ole Romanyi. Kendati demikian untuk kejelasan lebih lanjut para supporter sepak bola diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Selain itu ia juga menyampaikan Coach Sintai Yong akan lebih tahu pemain seperti apa yang dibutuhkan.